Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mampir dan juga memutuskan untuk klik video yang sedikit berfaedah ini Halo pengguna WhatsApp, apa kabarnya hari ini? Semoga hari kalian terus baik-baik saja dan juga memiliki keberkahan dari Tuhan yang masing-masing Semakin hari, dunia digital itu semakin canggih dan kehadiran dengan beberapa fitur ya Maklum ya kan, aku menggunakan HP ini dan juga Android untuk bisa shoot video ya maklum ya kan Sebelum aku bisa beli alat-alat canggih dan juga peralatan mahal Ya udah, aku menggunakan HP pribadi untuk bisa shoot video ini Jadi kalau misalnya ada gangguan seperti tadi, harap di maklumis saja Kita lanjut ya Oke, dunia perwhatsapan dan juga drama-drama WhatsApp yang seperti aku sudah bahas di video-video sebelumnya Itu makin kiam menjadi dan juga tidak berhenti-hentinya Itu melakukan tindakan-tindakan dan juga adanya drama-drama gitu Salah satunya adalah ketika teman-teman itu menggunakan WhatsApp kali ini Bakal adanya masalah-masalah yang terjadi Salah satunya adalah WhatsApp yang di-hack lah, WhatsApp yang di-sadap lah, WhatsApp yang dimasukin orang-orang ketiga lah Banyak masalah yang terjadi di WhatsApp kali ini Tapi kali ini aku akan bahas kupas tuntas sedikit berbagi tentang bagaimana ciri-ciri WhatsApp Kalau misalnya WhatsApp teman-teman itu telah di-sadap ataupun telah di-hack oleh orang-orang ketiga Yang tidak bertanggung jawab Sebelum lanjut, semua teman-teman mohon bantuan untuk terus memberikan dukungan dengan cara klik tombol like, subscribe dan juga komen serta share kepada channel ini Agar channel ini terus berkembang menjadi channel lebih dekatif, historis dan juga infografis dan juga legendaris Dan juga memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada teman-teman semua Dan tentunya tidak julid seperti channel-channel yang julid Yang julid Yang julid Yang julid Karena kebanyakan intro nanti kalian bosennya Udah kita lanjut aja ke pembahasannya Yang pertama adalah Lanjut Ciri yang pertama jika kalian WhatsAppnya itu telah di-sadap adalah Adanya ke aktivitas yang dilakukan secara tiba-tiba Jadi dengan otomatis tanpa tindakan apapun dari teman-teman semua WhatsApp kalian itu bakal keluar dengan sendirinya Dan juga nampak meminta kode verifikasi Kalau ada kalian telah melakukan kode verifikasi dua langkah Patut diwaspadai kalau misalnya aktivitas ini terjadi Itu adanya aktivitas orang ketiga yang telah meng-sadap ataupun meng-hack WhatsApp kalian Dan tidak bertanggung jawab atas semua kehilangan data-data yang telah dilakukan Biasanya ini kemungkinan rentannya terjadi WhatsApp disadap karena adanya aktivitas login Yang terjadi antara handphone satu dengan handphone yang lain Kayak misalnya ada peminjaman handphone teman untuk bisa login WhatsApp secara darurat Atau bisa jadi teman-teman pernah login di WhatsApp browser ataupun di komputer personal teman-teman semua Jadi ini kemungkinan rentan sekali untuk terjadinya hacker dan juga WA yang disadap Jadi solusinya adalah teman-teman sebelum melangkah ke lebih jauh Pastikan WhatsApp teman-teman itu sudah di-end skripsi dan juga end-to-end Dimana ini berfungsi untuk bisa mengamankan teman-teman dari adanya aktivitas sadap menyadap dan juga hack meng-hacker Nah ciri-ciri yang kedua adalah dapatnya kiriman OTP ataupun sebuah kode yang dikirimkan secara otomatis ke WhatsApp teman-teman Misalnya ada sebuah kiriman SMS ataupun kiriman kode berupa WhatsApp asuk itu Maka teman-teman bisa berhati-hati karena kenapa? Ini merupakan salah satu ciri-ciri bahwa WhatsApp teman-teman sudah di-hack dan juga sudah disadap Dan kalau misalnya ini terjadi teman-teman cukup mendiamkan dan juga jangan memberikan kode OTP ini kepada siapapun Bahkan kepada orang-orang yang mengaku saudara ataupun keluarga sekalipun Kode OTP ini berupa kode-kode unik yang memang kayak kode verifikasi gitu yang dikirimkan secara langsung Baik itu ke email ataupun ke nomor telepon teman-teman semua So jaga baik-baik dan juga jangan sampai orang ketiga mengambil kode OTP ini Karena ini bisa bahaya buat keamanan data teman-teman yang ada di WhatsApp semua Nggak mau kan vivasinya dibongkar keluar Biasanya hacker-hacker yang sudah canggih mereka bakal dapat mendeteksi langsung dan juga mengalihkan OTP ini dikirimkan kepada mereka Aku pun nggak tahu gimana caranya Nah otomatis ini tuh bakal bisa membuat data-data kalian diretas dan juga diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Seperti biasa tanda-tanda yang sangat paling valid kita tandai adalah pesan yang telah terbaca Sedangkan kita tuh belum baca pesan tersebut Kalau misalnya tanda-tanda ini sudah terjadi ha Maka lakukan verifikasi luar langkah yang seperti aku bilang tadi Dan caranya tuh seperti ini kalian bisa masuk ke setelan kemudian bisa pilih beberapa menu yang terdapat disana yang mengarahkan kepada inskripsi end-to-end Dan kalian mengamankan kode verifikasi yang terdapat disitu Pastikan kode yang kalian masukkan itu bukan kode tanggal lahir ataupun kode-kode nama kalian Karena itu bisa diretas dengan mudah oleh si hacker ataupun orang ketiga Selanjutnya berdasarkan pengalaman yang dialami oleh teman aku Mereka mengatakan bahwa adanya pesan-pesan yang kirim sebenarnya itu bukan si pengguna WhatsApp itu sendiri yang kirim Ini nih yang paling gawat karena bisa saja orang ketiga ini meminta orang-orang lain yang ada di kota WhatsApp teman-teman semua Untuk bisa mengirimkan pulsa ataupun saldo rekening kepada rekening-rekening yang tidak bertanggung jawab Dengan modus-modus penipuan dengan yang berbagi dilakukan lah Yang perlu diantisipasi adalah teman-teman jika ingin terhindar dari sadap dan juga hacker yang terjadi Maka teman-teman itu jangan sekali-kali mengklik link-link yang dikirimkan secara tidak bertanggung jawab Misalnya kan ada kayak link-link beasiswa yang bukan resmi dari instasinya langsung Itu jangan diklik secara mudah karena itu tuh benar-benar mengarah kepada sistem-sistem peretasan data-data teman-teman yang terdapat di WhatsApp Data-data yang terakhir adalah status teman-teman yang online tapi sedangkan WhatsAppnya tidak aktif Nah ini berarti teman-teman itu telah disadap dan juga telah dihack oleh orang-orang ketiga Itulah 5 langkah dan juga 5 ciri-ciri yang terdapat pada WA yang telah disadap Dan apa saja solusinya seperti yang kayak aku jelaskan tadi bahwa teman-teman bisa mengekskripsikan end-to-end yang difiturkan di WhatsApp Itu tuh mudah banget untuk bisa dilakukan oleh teman-teman semua Nah apakah ini menjamin untuk bisa WhatsApp kita tidak direta? Sebenarnya tidak Tapi ini sebuah keamanan yang disertakan untuk bisa melindungi perisai pertama dari adanya Aktivitas yang tidak bertanggung jawab oleh dilakukan oleh orang-orang ketiga yang tidak bertanggung jawab Dan ingin menyebarkan hal-hal yang negatif Karan aku adalah jangan memberikan informasi apapun kepada teman-teman ataupun orang-orang lain sekalipun Karena ini tuh bersifat privasi dan suatu saat itu bakal disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab So jika kalian mendapatkan hal yang informatif dan juga menarik dari video ini Silahkan tombol klik tombol like, subscribe dan juga komen yang positif Biar channel terus berkembang memberikan informasi yang positif dan juga menginspiratif kepada teman-teman semua Jangan lupa klik tombol subscribe disini Terima kasih sudah mampir dan juga memutuskan untuk klik video ini Semoga ini bisa memanfaatkan untuk bisa kepentingan seluruh umat Dan hati-hati terhadap kriminalitas yang terjadi baik itu di dunia ta ataupun di dunia maya Karena kita hidup di awasi dan juga dikelilingi oleh kejahatan-kejahatan yang tidak tahu kapan datangnya dan kapan sampainya Tetap waspada dan juga jangan lupa untuk terus berdoa Terima kasih sudah menonton!